Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak Cahyong untuk saya, untuk bisa mengisi di kelas F ya Pak ya. Jadi, perkenalkan teman-teman, nama saya Fajar Satria. Jadi, saya ini tadi seperti yang Pak Cahyong bilang, alumni 2011. Jadi, bisa dibilang udah agak jauh banget nih gap-nya antara saya dan teman-teman nih di sini. Hampir 14 tahun gitu ya. Jadi, mungkin saya juga sudah asing. Mungkin dengan teman-teman juga jarang melihat saya juga. Karena saya juga sekarang domisili sudah di Surabaya. Jadi, saya sekarang lagi stay di Jakarta di sini. Kebetulan sekarang pekerjaan saya as senior product manager di salah satu perusahaan di Eduttec. Jadi, biasanya saya juga day-to-day-nya juga ngelitim engineer juga. Sebagai IM juga. Menyambi lah ya. Menyambi sebagai engineering managernya juga buat teman-teman di squad saya lah. Squad leader gitu. Saya acting as squad leader gitu. Mungkin, kalau nanti teman-teman mau bertanya silahkan. Mungkin di sini saya konteksnya lebih banyak di sini. Lebih ke sharing-sharing dulu ya. Jadi, supaya teman-teman juga bisa paham sebenarnya di dunia industri itu trendnya sekarang seperti apa gitu ya. Dan apa sih kira-kira yang lagi dibutuhkan atau difavoritkan sama market gitu ya. Terutama di bidang IT gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman baca ya di banyak berita, di banyak social media juga gitu. Sekarang trendnya itu istilahnya ada yang namanya tech winter ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman baca itu ada sekarang itu istilahnya tech winter. Apa sih tech winter itu? Tech winter itu sekarang adalah fase di mana memang banyak declining dari perusahaan-perusahaan yang startup gitu. Jadi, banyak yang layoff, banyak yang tutup gitu-gitu ya. Startup-startup gitu. Tapi, teman-teman kalau bisa menganalisa lebih jauh ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang tutup itu sebenarnya ada why-nya gitu ya, teman-teman. Ada reason di mana kenapa si perusahaan itu tutup gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin merasa khawatir, mas berarti dunia IT udah gelap nih, udah di fase downhill gitu ya. Misalnya, apa namanya, declining gitu ya, marketnya declining. Ya, in aggregate, ya. Karena dulu itu kita sempat berada di fase puncak gitu. Di fase puncak, sekarang kita declining nih. Downhill dari ibaratnya, bubble-nya itu udah pecah gitu ya. Bubble-nya udah pecah. Jadi, di mana dulu teman-teman sering ada nama istilah hijack ya. Hijack talent ya dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Biasanya sih itu startup. Mereka digaji quadruple, double-quadruple, itu kayak gitu possible. Tapi sekarang eranya lebih kompetitif, teman-teman. Sekarang karena udah banyak bootcamp, udah banyak lulusan-lulusan IT di luar sana yang siap berkompetisi dengan teman-teman gitu. Jadi, I think udah bukan saatnya lagi kita istilahnya terlalu berbangga dengan oh, saya ini sarjana komputer loh, mas gitu. Saya lulusan IT gitu. Berarti saya bisa langsung nih tune in dan tap into the market gitu ya. Dengan sesuai dengan kebutuhan. Nggak gitu sih konsepnya, teman-teman. Jadi, teman-teman juga harus tahu bahwa dunia IT itu luas gitu ya. Sekarang yang lagi light down kan ada data scientist, data analyze gitu-gitu ya. Data engineering dan juga ada yang pasti ada artificial intelligence dan machine learning kayak gitu-gitu ya. Jadi, teman-teman bisa tuh melihat trennya seperti itu. Nah, yang berbeda adalah ketika kemarin bubble startup itu pecah dan sekarang itu agak naik lagi ya. Kalau kemarin tuh yang lagi ngetrend itu kan web 3 ya. Tentang blockchain, tentang crypto kayak gitu-gitu ya. Yang itu memang backbone-nya memang pakai teknologi gitu. Nah, sekarang itu udah shifting nih. Udah shifting sekarang bergerak ke AI, artificial intelligence gitu. Nah, sekarang marketnya lagi ke sana gitu. Jadi, lebih ke arah bagaimana sih kita preparing untuk industri yang seperti itu. Nah, kebetulan banyak sebenarnya yang teman-teman bisa coba gitu. Bisa coba dan bisa lakukan gitu. Terus kemudian gimana nih preparation mas? Kalau misalnya udah kayak gini nih, udah terlanjur marketnya, udah terlanjur saturated, udah terlanjur bloated, udah terlanjur banyak orang yang berkompetisi pada bidang yang sama gitu. How we can survive gitu kan. Gimana gitu caranya kan. Ya, paling benar adalah kita bisa adaptasi ya, teman-teman. Adaptasi dengan kebutuhan marketnya seperti apa gitu. Karena memang trend marketnya lagi naik, tentang spesifik bidang, tidak ada salahnya kita juga cari opportunity di situ. As long as memang itu bisa promising gitu. Nah, belajar juga dari kasus-kasus yang kemarin ya, kayak ada blockchain, ada yang sebelumnya crypto, kayak gitu-gitu. Sekarang itu, kalau perusahaan-perusahaan IT itu teknologi itu memang sekarang lagi di fase dimana mereka udah gak bisa lagi nih. Burning cash gitu ya. Gak ada tuh lagi burning money gitu yang berlebihan gitu, kayak pra-covid gitu ya. Before pandemic gitu ya, 2018-2017 gak bisa. Sekarang perusahaan itu dituntut, even itu startup, untuk segera profit, teman-teman. Berprofit. Jadi, trendnya udah berubah. Investor, VC juga udah well known ya. Mereka itu udah paham gimana nge-treet si perusahaan-perusahaan ini gitu. Atau si market itu gimana tapingnya. Gitu. Jadi, so far kurang lebih itu landscape sekarang ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi, teman-teman kalau misalnya interest, discuss gitu, boleh kita ini ya. Saya biasanya juga nulis ya, teman-teman ya. Jadi, coba saya share screen di sini. Oke. Jadi, kebetulan saya juga nulis di blog saya ya. Ini teman-teman bisa visit di sini. Sebentar. Nah, itu. Jadi, di situ ada blog saya. Apa namanya? Ada beberapa artikel yang silahkan teman-teman bisa baca nih. Bisa baca. Di sini saya juga lumayan nulis ya. Artikel-artikel yang memang teman-teman bisa baca-baca gitu. Jadi, saya kemarin di kelas yang lain juga bahas terkait AI ya. Artificial intelligence. Insya Allah kita next pertemuan kita bahas terkait how we can ini ya. Apa namanya? Utilisasi si AI ini lebih lanjut gitu ya. Jadi, itu yang menjadi highlights ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, monggo silahkan gitu. Nah, itu untuk introduction ya. Cukup lama sebenarnya introduction. Berapa menit tadi. Tapi, it's okay. Itu dari saya introduction-nya. Mungkin dari sini, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan gitu. Mungkin terkait landscape, industri, dan sebagainya boleh. Monggo silahkan. Feel free ya, feel free ya teman-teman ya. Kalau mau tanya-tanya gitu. It's okay gitu. Mungkin bisa sharing, Mas Yajir. Saat ini di kantor, lingkungan development-nya pakai apa ya di kantor ini? Oke. Bisa sharing. Baik, terima kasih Pak Sayo. Sebenarnya, kita di kantor itu ada dua squad ya, Pak ya. Jadi, kita ada squad project dan squad product yang saya lead gitu ya di kantor ya. Nah, kebetulan kalau squad project ini kebanyakan handling legacy, Pak. Legacy system. Jadi, legacy code yang di-develop menggunakan masih pakai Laravel. Jadi, kebetulan seperti itu. Sedangkan squad saya, ini karena squad yang lumayan baru ya, Pak ya. Baru sekitar setahun belakang dibentuk gitu. Kemarin saya milih stack yang lebih modern. Back-end-nya kami pakai Golang ya. Pakai Golang. Terus, kemudian untuk front-end-nya kami pakai Next.js. Pakai React untuk library-nya. Memang kebutuhan produknya beda sih, Pak. Kalau di teman-teman legacy itu, mereka kebanyakan mengerjakan education gitu, Pak. Jadi, lebih banyak kayak bikin LMS, bikin sistem untuk pencatatan pegawai di lingkungan sekolah gitu-gitu pakai HR sistemnya gitu, Pak. Human capital sistemnya. Nah, kalau di tempat-tempat mereka itu kurang lebih proyeknya seperti itu. Jadi, lebih banyak yang berhubungan dengan daily activity dari si education infranya seperti itu gitu. Yang supportnya sistem ke sana. Nah, terus kalau tim saya ini lebih banyak ngurusin transaction, Pak. Jadi, saya di tim saya itu banyak ngurusin yang namanya payment gateway, payment solution, financial report. Jadi, kalau di tempat saya, selain ada LMS, kami juga menyediain yang namanya payment aggregation, Pak. Jadi, kalau misalnya sekolah itu mau menagihkan biaya layanan sekolah atau tuition fee-nya, itu bisa melalui platform kami, Pak. Platform saya. Nah, itu yang mengerjakan engine backbone-nya itu buat payment dan host-to-host dengan banknya itu dari tempat saya, Pak. Dari squad saya. Dan untuk bikin reconciliation engine, ya, Pak, ya, dari pihak bank dan dari pihak penyedia gateway ke sekolah itu yang di mana itu proses pelimpahan keuangnya, itu juga di tempat saya yang bikin engine report-nya itu. Terus, karena kemarin itu kita juga habis developing baru, Pak. Jadi, wallet khusus untuk teman-teman yang sekarang sekolah di boarding atau sekolah pesantren, gitu. Jadi, kita juga develop dari sisi finansialnya, Pak. Jadi, kita menyediakan paket untuk merchant atau kantin yang memang disediakan untuk santri, Pak, di pondok, gitu, kan. Di santri, di pondok itu kan mereka nggak boleh bawa handphone, kan, Pak. Jadi, mereka, kita menggunakan, akhirnya kita pakai yang namanya NFC card untuk mereka bawa. Itu untuk mereka transaksi di, apa namanya, di kantin, kampus, dan kantin sekolah, gitu, Pak. Jadi, sekarang lagi banyak diadopsi di pondok pesantren di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, gitu. Jadi, di daerah-daerah kantong-kantong kayak di Jombang, Kediri, di Jawa Barat itu ada di mana? Di Pamulang, ada di Bandung, Kabupaten, kayak gitu-gitu. Nah, itu mereka, kita bekali kartu, Pak, yang untuk identifier yang si merchant itu bisa, apa namanya, bertransaksi di situ, gitu. Dan para wali santri itu nggak perlu repot-repot, harus datang ke pondok untuk mengirimkan uang. Mereka bisa melalui, apa namanya, merchant-merchant agregator atau kayak biller-biller agregator bank melalui ATM atau apa, mereka bisa transfer di situ. Nggak harus punya mobile banking juga, gitu. Jadi, kita memang memfasilitasi mereka yang berada di kaum, apa namanya, teman-teman yang memang susah untuk punya full akses ke gadget, gitu. Jadi, kita memfasilitasi itu. Karena ada satu-dua hal yang, apa namanya, terbatas. Tapi, kami juga menyediakan versi apps-nya, Pak, di samping kartu. Karena ini juga dipakai juga di international school, Pak. Jadi, beberapa international school, kayak kami di Bali, kebanyakan, Pak, ya. Jadi, wali-wali muridnya itu kebanyakan ekspat, Pak. Ekspat, jadi mereka yang memang sifatnya sekolahnya itu menggunakan kurikulum Cambridge. Jadi, mereka itu yaudah ada ketika summer break, mereka top up. Habis itu mereka isi wallet-nya dan mereka bayar tuition fee-nya dari platform yang saya dan tim sediakan, gitu, Pak. Jadi, itu yang menjadi highlight di situ. Jadi, kurang lebih itu, teman-teman, yang dipakai di internal itu. Selain di DevOps, ada squad sendiri, DevOps yang memang lebih banyak maintenance terkait infra, ya, Pak, ya. Kayak server, kayak network, kayak gitu-gitu. Dan mostly mereka sekarang udah pada migrate, Pak. Udah pada migrate. Kemarin kita server itu on-premise. Jadi, kita host server sendiri, gitu. Akhirnya kita migrate ke cloud sekarang, gitu. Karena dari segi maintenance dan dari segi cost, itu lebih cocok buat klien-klien kami, gitu, Pak. Untuk yang server. Yang menggunakan server, gitu. Gitu sih, Pak. Ada yang mau tanya, kan? Kalau belum, biar Mas Fajar lanjutkan dulu aja sesi, Pak Rang. Baik. Ya, informasi hari ini durasinya tidak seperti biasa. Karena saya ada acara menguji SMA. Mas Fajar, insya Allah nanti kita cukupkan sampai pukul sembilan, ya. Informasi. Monggo, dilanjut, Pak Sajar. Baik. Terima kasih, Pak Cahyo. Oke. Jadi, di sini saya sudah siapkan materi. Jadi, mungkin nanti saya split menjadi dua pertemuan, begitu ya. Karena mungkin, apa namanya, waktunya terbatas. Nah, oke. Oke. Jadi, kebetulan kemarin saya tanya ke Pak Cahyo juga, terkait sekarang materinya sudah sampai mana, gitu ya. Kemarin di kelas yang lain itu, itu menggunakan atau masuk ke materi OOP, gitu ya. Nah, berhubungan dengan OOP, sebenarnya ada memang implementasinya langsung nih, teman-teman, di dunia teknis, gitu ya. Atau di dunia industri, gitu. Nah, jadi OOP itu sebenarnya kan konsep, ya. Sebuah konsep yang dimana memang dia itu memang menjadi salah satu acuan, ya. Biasanya dipakai di bahasa pemongguraman yang memang dia konsepnya class basis, gitu ya. Kayak Java, kayak, apa namanya PHP, kayak gitu-gitu ya. Dan itu memang seperti itu, gitu. Banyak menyutilisasi itu. Nah, kenapa saya menjelaskan terkait solid principle, gitu. Karena nanti nih, teman-teman ya. Ketika teman-teman mau jadi engineer, ya. Interview nih. Masuk. Pasti ini ditanyain. Pasti. Yakin saya. Ini adalah salah satu, apa namanya, basic knowledge yang teman-teman harus punya sebagai engineer, ya. Even teman-teman junior, gitu. Karena di sini teman-teman juga harus paham juga konsepnya dari OOP sebelum bisa implementasi solid itu sendiri, gitu. Oke. Nah, jadi solid itu apa sih? Solid itu akronim sebenarnya. Kepanjangan dari single responsibility, open-close principle, risk of substitution principle, interface segregation, sama dependency inversion. Mungkin karena waktunya terbatas, saya jelaskan beberapa poin nanti teman-teman silahkan, apa namanya, bertanya-tanya kalau misalnya bingung. Dan di pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan, gitu. Kurang lebih begitu. Nah, jadi si, apa namanya, kalau tonton-tonton sudah pernah baca, bacanya, baca bukunya ini, Angkal Bob. Ada yang udah pernah baca bukunya Angkal Bob, belum? Robert C. Martin. Ada yang pernah baca belum bukunya Angkal Bob? Ini cukup banyak, nih, apa namanya, bahas-bahas, beliau ini bahas-bahas terkait programming dan sebagainya, gitu. Cukup banyak, gitu. Oh, ya. Bukan naik clean code, ya, Pak? Ya, Pak, ya. Ya, benar-benar, clean code. Betul. Betul, clean code. Salah satunya clean code. Yang dibahas sama Angkal Bob, ini cukup populer di banyak teman-teman engineering. Karena di situ banyak menjelasin konsep. Sudah sejauh mana, Mas? Baca clean code-nya. Masih berapa halaman, belum sampai selesai, sih. Seperempat, lah. Oh, seperempat. Mantap, mantap, mantap. Keren, keren, keren. Jadi, itu memang salah satu yang dibikin sama Angkal Bob, ya. Buku, ya, clean code. Silahkan, teman-teman, yang lain bisa baca. Itu buku bagus banget, kok, teman-teman. Itu dijelasin secara, apa namanya, detail, ya. Teman-teman tuh, kalau proses refacture, proses hal-hal yang simpel sampai naming variable, itu dijelasin di situ. Jadi, semua itu dijelasin di dalam satu buku itu. Dan itu bukunya menarik, gitu. Kalau teman-teman mau, udah banyak kok yang jualan di marketplace, ya, bukunya. Nggak terlalu susah dicari, kok. Silahkan, teman-teman, dibaca. Versi PDF dan versi e-booknya juga ada. Kalau teman-teman mau beli di Gramet atau di, mana, di Google Playbook, gitu-gitu. Itu banyak yang udah jual, silahkan. Jadi, kalau teman-teman merasa buku fisiknya agak susah, gitu, karena berat, ya, teman-teman bisa beli yang versi digitalnya, gitu. Nah, itu saran dari saya. Nah, lanjut lagi di sini, ya. Di, apa namanya, solid principle. Jadi, ini tuh lebih ke arah kita tuh paradigma untuk membuat sebuah code itu maintainable, teman-teman. Maintainable, fleksibel, dan understandable. Kenapa kita harus bikin code itu maintainable, fleksibel, dan understandable? The question itu kayak gitu. Jadi, mungkin kalau sekarang teman-teman nulis code itu, ya, nulis code, gitu. Hanya nulis code aja, gitu, tanpa ada meaningful-nya, ada purpose-nya, atau tujuannya. Nah, itu akan menjadi problem ketika nanti teman-teman bekerja sama dengan orang, gitu. Karena ketika misalnya teman-teman nulis yang tidak maintainable, tidak fleksibel, dan tidak easy to understandable, maka orang lain yang membaca code dari teman-teman akan bingung. Ini maksudnya apa, ini, code ini, gitu. Sangat tidak clear, gitu. Message di dalam code-nya itu tidak jelas, gitu. Nah, alhasil makanya bikin orang itu sering banget tidak paham dengan code yang kita tulis sebelum, gitu. Nah, jadi solid ini adalah sebuah desain principle, gitu, yang dibuat untuk memudahkan. Karena gini, teman-teman, semua ini yang berhubungan dengan teamwork, ya, menurut saya itu perlu yang namanya standarisasi. Standarisasi menggunakan, istilahnya kalau di luar negeri itu convention, atau konvensi, kalau disini, ya, bahasa ini, ya. Konvensi. Kenapa kita harus pakai convention? Supaya, sama, nih, standarnya, nih. Supaya developer A, engineer A, itu nggak punya pattern sendiri-sendiri, nih. Nggak punya, apa namanya, standard yang beda-beda. Standarnya satu, gitu. Cara nulis code-nya gini, nih. Cara bikin code-nya kayak gini, nih. Nulisnya seperti ini, nih. Nah, itu yang menjadi penting supaya ketika kalian melakukan nulis code di sebuah proyek bersama teman-teman kalian, kalian punya acuan pakem yang jelas, nih. Nggak berantem code-nya, gitu. Jadi, itu sebenarnya fungsi dari si convention, gitu, ya, standarisasi dari code, ya, sebenarnya. Oke. Jadi, ada lima. Kita coba bahas beberapa poin dulu. Oke. Yang pertama, single responsibility principle. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kalian belajar programming, ya, khususnya bahasa-bahasa yang OOP, ya, kayak Java, gitu-gitu. Nah, itu ada poin di mana kalian harus bikin namanya single responsibility principle. Kenapa harus bikin single responsibility principle? Oke, di sini ada beberapa poin udah saya mention, ya. Pertama, ciri-ciri yang harus diterapin di single responsibility principle adalah A. Satu, a class should have one only reason to change. Gimana tuh maksudnya, mas? Jadi, gini. Kalau misalnya, nih, teman-teman udah mau bikin sebuah class, ya, di dalam sebuah apps, gitu, ya. Teman-teman, kalau mau bikin sebuah class, ya, udah. Satu purpose aja, gitu. Jangan dirubah-rubah, gitu. Jangan sampai teman-teman bikin class itu sifatnya bloated, atau sifatnya dicampur-campur, gitu, gado-gado, gitu, ya. Contoh, class, teman-teman mau bikin class mobil. Yaudah, classnya class mobil. Jangan dicampur dengan attribute atau function yang tidak ada hubungannya dengan class mobil. Jangan sampai class mobil, instead of teman-teman nulis, apa namanya, setirnya, teman-teman nulis itu, apa namanya, bike, gitu, ya. Propertiesnya bike, gitu, ya. Yang ada di sepeda motor, gitu. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama class mobil itu sendiri, gitu. Jadi, itu yang menjadi alasan kenapa kita harus bikin class itu, ya, memang mewakili objek yang memang kita mau create, gitu. Sesuai purpose-nya, gitu. Jadi, jangan sampai bloated, gitu. Jadi, each class should have a single responsibility, dan avoiding putting too much functionality into a single class. Nah, ini juga. Jadi, kalau kita mau bikin objek di dalam sebuah class itu, yaudah, objeknya kecil-kecil, gitu. Itu, teman-teman. Jangan sampai dia terlalu banyak fungsi yang diterapin atau diimplement yang ada di dalam si, ini, apa namanya, class-nya ini. Contoh kayak gini, nih. Ini, nih, saya kasih contoh. Saya punya class employee. Dia ada calculate pay function, ya. Ada save, ada report hour. Ini jelek, nih, kayak gini, nih. Karena class employee punya multiple responsibility. Dia nggak bisa calculate pay, sorry. Dia bisa save, dia bisa report hours. Ini nggak boleh kayak gini, nih. Jelek, nih, teman-teman. Kenapa? Ya, karena terlalu banyak fungsi yang nggak relate juga sama si employee, gitu. Jadi, ini harus dipisah, gitu. Jadi, punya function report hours. Kita bisa kasih namanya, bikin class lagi, pay calculator. Dia bisa calculate pay. Bikin employee repository yang dia bisa nge-save. Jadi, instead of kita tadi bikin ini jadi satu class, ya, kita pecah menjadi tiga class yang berbeda. Pertanyaannya, why? Kenapa? Kita harus banyakin class, mas. Padahal ini cukup, satu class aja cukup, gitu. Problemnya nanti kalau teman-teman mau menambahin fitur di salah satu function, di salah satu class, ya, kalau classnya bloated kayak tadi, teman-teman akan pusing sendiri, nih. Ketika code itu dirubah, impact-nya kemana-mana. Berimpak kemana-mana, gitu, teman-teman. Jadi, jadi, makanya, harus dipecah, gitu. Jadi, supaya code-nya itu nggak terlalu bloated, nggak terlalu gemuk, ya, di satu kelas yang sama, gitu. Jadi, kalau teman-teman ini nanti pisah file juga, ya, code-nya, itu enak bacanya, nggak terlalu panjang, light code-nya, gitu. Jadi, itu yang menjadi, apa namanya, perhatian, ya, nanti kalau teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sekarang bikin class, ya, bikin code, gitu, langsung di copy paste, masukin, berat-berat-berat, gitu, ya. Nah, teman-teman belum merasain. Kalau teman-teman masih nulis line code, cuma sekitar, ya, maksimal ratusan baris, gitu, ya. Still oke, gitu. Still oke. Nanti teman-teman kerja, ya, baca code, ya, project itu bisa sampai. Lima digit, lima digit ini, line code. Jika-gara-gara cuma dijadikan satu, ya, ya, teman-teman akan merasakan, Akan merasakan pusingnya, baca code yang terlalu panjang, dan terlalu kompleks. Padahal nggak relate satu sama lain, sebenarnya, code-nya, gitu. Jadi, itu yang, apa namanya, menjadi, highlight juga, nih, teman-teman, gitu. Jadi, soal principle itu kurang lebih gitu, ya. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Munggu, silahkan. Ada yang mau bertanya? Belum ada, ya? Oke. Belum ada. Saya lanjut. Nah, next. Sampai tadi S, sekarang O. O-nya apa? Prinsip-nya, ya. OCP classes should be for extension, able to extend class behavior without modifying its source code. Ketiga. Achieve through abstraction and polymorphism. Nah, abstraction and polymorphism ini kan, part of OOP, ya. Jadi, solid ini langsung implement, gitu. Oke, saya jelaskan dari pohon pertama. Classes should be open for extension, but closed for modification. Maksudnya gimana? Kalau kalian bikin class, ya. Kan biasanya itu ada yang nulis, bikin public class, public class, public class, gitu. It's okay. Kalau buat awal-awal, baru-baru. Boleh, gitu. Tapi, nanti kalau teman-teman terlalu sering bikin public class, public class, dan public attribute, itu bahaya juga, itu. Bahaya juga, teman-teman. Itu akan sangat berbahaya ketika nanti teman-teman, nih, bikin itu terlalu banyak hal yang di public, gitu. Security-nya kurang baik, nanti. Gitu. Karena ada kelas lain yang bisa nge-modify source yang ada di dalam kelas yang teman-teman bikin. Jadi, itu yang harusnya dihindari juga. Kedua, you should be able to extend class behavior without modifying its source code. Nah, ini kan lebih ke arah kalau misalnya teman-teman bikin inheritance, kayak gitu-gitu. Itu bisa diimplement seperti itu, salah satunya. Terus yang ketiga, achieve through abstraction and polymorphism. Nah, ini salah satu implementasi juga, ya. Kalau mau bikin kelas itu, juga bisa, nih, menggunakan abstraksi dan polymorphism pada saat creating kelasnya. Gitu. Contohnya gimana, Mas? Contoh. Contohnya kayak gini. Ini contoh jelek, ya. Contoh jelek, nih, teman-teman. Pertama, kalau teman-teman mau bikin kelas, misalnya di sini ada area kalkulator, misalnya. Oh, di situ ada function double calculate area, misalnya. Nah, di situ ada objek, apa namanya, shape, ya, sebagai parameter. Kemudian di situ baru dicek, tuh. If shape instead of blah-blah-blah, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu. Nah, ini kode ini juga kurang baik, teman-teman. Ya, kurang baik. Karena kalau teman-teman langsung mau bikin objek, ya, rectangle atau circle, itu jangan di dalam kelas induk gini. Jelek, ini. Kurang baik. Karena ini, ya, tadi, tidak, tidak membuat si kode itu bisa enak untuk di-maintain, gitu. Karena teman-teman akan pusing sendiri, lihat. Kok kelas area kalkulator ini, itu ada definition objek di dalamnya, gitu. Ini bloated, ini. Terus yang enak gimana? Dipisah, teman-teman. Dipisah. Ya, shape. Nanti turunannya bikin kelas rectangle, bikin kelas circle, baru nanti bikin kelas kalkulator area. Ya, yang ngitung berdasarkan si objek shapenya, gitu. Jadi, instead of, teman-teman, oh, bikin ini kayak gini nih, area kalkulator nih, satu, terus di dalamnya itu bloated kayak gini, ya. Tentang pisah. Dipisah. Jadi shape sendiri, jadi objek shapenya, sebagai kelas induk. Terus bikin yang namanya rectangle. Gitu ya. Bikin yang namanya rectangle, ini. Jadi di sini. Ini. Nanti diturunin ke sini. Ini nanti diturunin ke sini, teman-teman. Gitu. Jadi, instead of, teman-teman, itu bikin satu utuh kelas, teman-teman pisah. Teman-teman pisah. Supaya baca code-nya enak. Jadi, kalau teman-teman mau nambahin properties yang ada di, salah satu objek misalnya rectangle atau circle, itu beda. Misalnya circle, mau cara kalkulatinya itu pakai, menghitung diameter. Kalau rectangle menghitungnya pakai sisi. Nah, itu teman-teman nggak nge-bloated di sini. Tapi bikin di masing-masing ini. Si sifat objeknya. Gitu. Kayak gitu. Jadi, apa yang ada di properties-nya di situ. Nah, ini kan polimorfisme di jalan nih, teman-teman ya. Apa yang ada di kelas induk, itu juga diimplement di kelas turunannya. Untuk si calculate areanya. Jadi, kurang lebih gitu. Untuk proses, apa namanya, si perhitungan atau pemecahan si kelas induk dan kelas turunannya. Iya. Jadi, itu proses seperti itu. Oke. Next. Setelah tadi O, eh, sorry. Ya, setelah tadi O, sekarang L. Lanjut ya. Nah. Lanjut. Adalah, L-nya adalah List of Substitution Principle atau LSP ya. LSP. Itu maksudnya gimana? Nah, di sini lebih ke arah kita mainan superkelas dan subkelas ya, teman-teman ya. Itu juga ada hubungannya banget dengan OOP ya. Kalau teman-teman bikin kelas, itu ada konstrukternya, ada superkelas, ada subkelasnya, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga relate banget. Nah, di List of Substitution ini jelasin. Kalau objek of superclass should be be replaceable with object of each subclass without affecting the correctness. Kedua, derivered class must be substituable for their base classes. Yang ketiga, ensure proper inheritance hierarchy. Nah, jadi ini tiga aspek yang harus teman-teman juga perhatikan ketika bikin kelas dalam sebuah apps gitu ya, suskutnya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Nah, ini nih. Ini violating LSP. Karena di sini ada rectangle, set height, ini di dalam sini. Ini jelek nih, teman-teman. Kenapa? Dia menyalahin si tadi tuh. Si L-nya. Must be sustainable for their base classes and proper inheritance hierarchy. Ini, instead of seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Better bisa menjadi seperti ini. Shape, dia punya rectangle, bisa set width dan set height, dan square. Dia bisa set side dan set gate area. Jadi, instead of ini dimasukin ke dalam sini, ya, di sini, itu nggak boleh. Mending better bikin satu kelas terpisah. Nah, nanti ini dibisah-pisah. Kalau tadi kan ya, saya udah jelasin, oh, si rectangle itu dia bisanya dapet set. Width dan set height. Ya udah, propertisnya buat si rectangle. Nggak dicampur di dalam kelas shape. Square pun gitu. Ngitungnya dari sides. nah itu nggak dicampur di dalam shape. Tapi bikin kelas lagi square. Gitu, teman-teman. Jadi, itu adalah cara untuk memecah menjadi program yang lebih less complex gitu. Daripada teman-teman nge-blooded semuanya di sini gitu. Jangan gitu. Better dipisah. Gitu. Karena lebih enak bacanya kan. Kalau tadi shape ya. Kalau tadi shape di sini tuh. Nih rectangle. Ini di sini semua. Ya. Ini di sini semua. Padahal, kita bisa enak nih. Pisah. Seperti ini. Dia memang abstract si gate areanya itu dari si kelas shape-nya. Jadi, si ini, si rectangle ini extend dari sini. Begitu. Square pun juga sama. Extend dari sini. Gitu. Jadi, lebih enak. Lebih easy to maintain quote-nya. Teman-teman. Gitu. Oke. Next. Ya. Tadi L udah. Sekarang. Lanjut. Interface segregation principle. Ya. Dia punya tiga key factor juga. Pertama, client should not be forced to depend on interface that they don't use. Terus, ketiga, prefer smaller more specific interface over larger monolithic ones. Ketiga, split large interface into smaller more focused ones. Nah, sebenarnya konsepnya mirip. Seperti tadi tuh. Interface segregation. Cuma kalau ini sekarang kita mau pakainya interface. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Nih, contoh yang jelek nih. Kita mau bikin interface ya. Employee, dia punya calculate pay, save, and report hours. Nah, ini kurang baik nih. Jelek nih. Kenapa? harusnya si interface employee itu nggak harus nyambung langsung dengan calculate pay, save. Karena ini bisa dipisah nih. Calculate pay itu, karena dia kan masalahnya gini, nggak semua employee itu perlu di calculate pay juga kan. Gitu. Bisa aja calculate pay-nya itu berbeda-beda. Karena misalnya teman-teman mau nambahin logic buat calculate pay, calculate pay, dan teman-teman masukin calculate pay-nya di dalam interface employee, ini akan ribet ketika teman-teman mau nge-update si calculate pay ini. Teman-teman harus nge-update juga employee-nya. Ya kan? Kalau ini kita pisah, ini jauh lebih enak. Jauh lebih enak, teman-teman. Nih, kalau kita lihat, kita bisa pisah kayak gini nih. Ada tiga interface yang bisa kita utilize. Ada report table, ada precise table, ada pay table. pay table. Jadi kita bisa lihat nih, oh yang ini khusus untuk payment. Yang ini untuk employee registrasi. Kalau ini buat report. Jadi, udah memang dipisah-pisah, dipecah-pecah sesuai dengan si employee ininya, attribute-nya. Jadi nggak bloated jadi satu. gitu. Gitu. Jadi, kurang lebih itu penjelasan dari poin ini. Waktunya, karena terbatas, sudah 8.53. Mungkin sisa waktu ini saya buka untuk sesi tanya-tanya dulu. Monggo, saya kembalikan ke Pak Cahyuk. Baik, terima kasih banyak, Mas Fajar. Masih ada beberapa menit. silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh ngeresain atau open mic. Sepertinya masih disimpan semua pertanyaan. saya mengawali aja, wakil. Jadi, di beberapa guys disampaikan bab tentang extens, inheritance dan interface. Mungkin bisa diberi contoh sederhana kira-kira kapan kita menggunakan extend dan kapan kita menggunakan interface. Karena beberapa hal sepertinya ada kemiripan. Ini di case-case seperti apa kita bisa memakai extend, kapan kita memakai interface. Mungkin itu dulu. Oke, baik Pak. Oke, jadi mungkin disini saya masih pakai Java ya Pak ya? Disini Pak ya, pengantarnya ya Pak ya? Untuk kelasnya Pak ya? Oke, jadi gini teman-teman, jadi gampangnya gini. Kalau dalam dunia profesional ya, kita konsep ini common gitu ya. Jadi ini kan bagian dari OOP. jadi sebenarnya kita balik lagi ke purpose-nya. Inheritance itu apa? Inheritance itu kan kayak segampangannya bukan warisan. Bagi Indonesia warisan ya benar. Diwariskan gitu ya. Nah, jadi karena dia diwariskan ya, dia itu apa namanya, purpose-nya itu buat avoiding redundancy. Allowing si subclass-nya itu untuk inherit common functionality dari si induk-nya. jadi misalnya nih teman-teman bikin kelas. Kalau bikin kelas, tadi itu contohnya shape ya. Mungkin saya ambil contoh lain, itu kayak misalnya teman-teman mau bikin kelas vehicle. Nah, kelas vehicle ini dia kan punya basic properties ya. Kayak dia harus punya engine, dia harus punya motor, eh sorry, dia harus punya ban, dia harus punya pintu, kayak gitu-gitulah ya. Misalnya seperti itu. Misalnya, vehicle. vehicle. Nah, teman-teman bikin turunannya. Misalnya car, atau plane, atau ya whatever itulah. Nah, karena konsepnya dia itu turunan, berarti kita bisa menggunakan itu untuk avoiding si turunan kelasnya itu untuk punya metode atau atribut yang mirip. Jadi daripada kita bikin kelas car yang harus punya atribut nulis ulang si pintu, ban, dan sebagainya tadi, yaudah, kita bikin lagi, sorry, kita bikin itu di kelas induk. Kita bikinnya itu di kelas turunannya. Kenapa? Why? Why kayak gitu, mas? Kalau udah common ya, kalau teman-teman bikin vehicle itu udah common. Vehicle kan pasti udah ada bannya, udah ada misalnya engine-nya, gitu kan. Yaudah, teman-teman bikin itu di kelas induk. Harapannya apa? harapannya, ketika nanti teman-teman extend itu kelas turunan dari induk, otomatis properties-properties tadi langsung ke bawah otomatis. Teman-teman gak kelupaan ngedefine si engine sama si tires-nya tadi, gitu. Jadi fungsi dari inherited disitu, teman-teman. Jadi memang untuk mentandarkan dari yang tadi kelas induk ke kelas turunannya, gitu. Jadi purpose-nya kayak gitu. Ya memang beberapa language itu setelah saya cuma bisa single inheritance, ya ada beberapa yang gitu. Tapi ada juga yang bisa multiple inheritance. Jadi perlu diperhatikan lagi teman-teman ngoding pakai bahasa apa. Jadi itu yang menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Kedua yang perlu diperhatikan juga tight coupling. Nah ini kadang-kadang orang tuh lupa nih kalau mau bikin inheritance tuh ada istilah tight coupling. Tight coupling tuh gimana? Jadi kalau teman-teman ganti kelas induk, kelas subkelasnya itu ikut kedampak. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin atribut atau function yang ada di kelas induk, ingat kalau ini diubah di induk, otomatis di caldnya juga akan terubah. Teman-teman. Jadi perhatikan tight coupling ini. jadi kan teman-teman ketika bikin si kelas yang nanti di-extend atau dijadikan induk sebagai kelas child-nya, perhatikan tight coupling-nya juga. Jadi itu yang biasanya common ya buat inheritance gitu. Nah sedangkan bedanya apa sama interface? Nah interface ini kan lebih ke arah ini adalah mendefinisikan kontrak gitu ya. set of method yang harus di-specify di dalam kelas yang harus di-implement. Jadi misalnya nih teman-teman mau bikin tadi tuh multiple inheritance gitu. Karena ada beberapa bahasa yang tidak bisa dia multi-inheritance. Nah ini kita bikin interface. Jadi karena di dalam satu kelas dia bisa meng-implement banyak interface. jadi ini bisa meng-overcome limitasi dari single inheritance tadi gitu. Jadi instead of teman-teman cuma kelimit dengan satu kelas yang bisa di-extend nah di dalam ini teman-teman bisa bikin namanya interface. Jadi kayak semacam standart gitu ya. Standartnya gitu. Policy standartnya sebuah kelas itu harus ada apa teman-teman bisa implement dari interface gitu. jadi itu yang bisa enaknya. Dan kebalikannya dari tadi kalau si apa namanya inheritance tadi tight couple kalau ini loose coupling jadi karena dia gak harus spesifik nge-implement apa yang ada di dalam si interface dia lebih enak lebih fleksibel gitu si kelas yang implement dari si interface dibandingkan dari si extend tadi dari inheritance gitu nah jadi bedanya disana teman-teman jadi kalau teman-teman mau bikin sesuatu yang lebih standart ya multiple inheritance kayak kalau ini bisa diimplement di banyak code yaudah masukin itu ke interface tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin ini sifatnya tight coupling kelas induk dan kelas turunan harus punya behavior yang sama misalnya kalau bannya itu dirubah jadi apa namanya oh gak pake ban mas kelas vehiclenya maunya pake jet yaudah kalau teman-teman gak mau perlu ganti ke satu-satu yaudah diganti langsung dari kelas induk nah ini teman-teman pake inheritance jadi itu yang mungkin gampang ya dia mengerti semoga semoga gampang dia mengerti gitu penjelasan saya pak baik oke terima kasih jadi memang yang saya tahu problemnya itu di multiple inheritance dulu waktu saya masih mengajar si plus itu bisa multiple begitu masuk ke java pilihannya tinggal single inheritance akhirnya terkenalan dengan namanya interface baik mungkin sementara kita cukupkan pertemuan sesi hari ini dengan kuliah profesi mas wajar satria kita akan lanjutkan sementara pekan depan dengan platform yang sama kita masih menunjukkan platform lain ya melengkapi apa yang tadi akan disampaikan mas wajar dengan topic apa wing ke depan pekan depan AI seperti yang kemarin seperti apa dunia AI yang di engineering di dunia programming baik terima kasih banyak buat mas wajar kita cukupkan sampai disini selanjutnya kita untuk bersama selamat menikmati